Yang bertemu lagi bersama saya Hedara di channel saya Hedara Komik Setelah saya bikin review Poco F5 itu banyak banget orang yang tanya Bang, komperin bang Xiaomi 12T bang sama Poco F5 Ya ini wajar ya, soalnya kehadiran dari Poco F5 ini tuh bikin orang-orang tuh Merasa kalau Xiaomi 12T itu kemahalan Pasti orang-orang yang punya Xiaomi 12T pasti menyesal melihat Poco A5 Ada tanggapan-tanggapan seperti itu Nah di video kali ini saya akan compare head-to-head dari Poco F5 dan Xiaomi 12T Mana yang lebih worth it, mana yang lebih baik, yuk kita simak Nah kembali ke awal cerita, Xiaomi 12T tuh dijual di harga 6,6 gratis Mi Band Sekarang mungkin udah turun ya, ada di harga 6 jutaan kecil tanpa ada gratis-gratisan tanpa ada bonus-bonusan Nah kalau di Poco F5 dijual langsung di harga online-nya ada di 5,3 Kenapa orang-orang merasa kalau Poco F5 lebih baik secara spek? Karena dia pake chipset Snapdragon 7 Plus Gen 2 yang diklaim seperti Snapdragon 8 Plus Gen 1 yang diturunkan Mereka juga lebih seneng dengan RAM yang lebih besar di Poco F5 hingga ada di 12GB Di harga 5,3, Poco F5 ini emang terlihat menggiurkan Tapi apakah lebih baik dari Xiaomi 12T? Kalau kembali ke dalam isi box-nya hampir sama persis ya isi dari kedua smartphone ini Kalian dapet smartphone-nya sendiri, dapet jelly case, dapet screen protector yang udah terpasang dalam layar Dapet kabel charger, kepala charger, SIM ejector, ucapan selamat datang Cuma kalau di Poco kalian dapet stiker sama pembatas buku Ya ini gimmick tapi cukup menarik Nah yang membedakan lagi adalah Poco F5 ini hadir dengan charger 67W Sedangkan Xiaomi 12T hadir dengan charger terkencang Xiaomi saat ini yaitu 120W Nah ini udah keliatan ya Xiaomi 12T lebih mahal tapi dapet charger yang lebih besar Langsung kita bahas kelengkapan dari smartphone-nya sendiri Kalau di Xiaomi 12T, ini tuh lebih-lebih daripada Poco F5 sebetulnya Dari fingerprint yang udah in display Dari resolusi layar Dari megapiksel di kamera utama Dari megapiksel kamera selfie Disini udah keliatan ya Kalau Xiaomi 12T ini unggul Apalagi dia memiliki material yang premium di bagian back cover-nya Yaitu kaca Nah jadi apakah Poco F5 ini begitu murah ya Dengan part-partnya Nah kalau kita lihat Poco F5 Dia tuh hadir dengan penurunan di bagian body material Dulu kaca, sekarang plastik Udah gitu waktu ditekan ada kesan meleot Meleot ke dalam Jadi Bodi plastik Frame plastik Untung kacanya masih pakai Gorilla Glass yang udah terlindungi screen protector Dari kelengkapannya sendiri Poco F5 masih memiliki fingerprint yang ada di samping Untuk beberapa orang Ini keliatan murah gitu kan Tapi disini Poco F5 memiliki keunggulan yang cukup menyenangkan Yaitu hadirnya lubang audio jack jack 3.5 Yang ada di bagian atas Buat kalian yang suka nge-game pakai headset Biar no delay Buat kalian yang suka nge-vlog pakai mic wireless Ini juga sangat membantu banget Sisanya ya sama aja ya Tombol volume rocker Lubang type C Dual sync sama-sama Dan double stereo speaker Nah tapi kalau kita ngomongin Tombol volumenya Di bagian Poco F5 nih Tombol volumenya kerasa kayak keras gitu Kliknya tuh kayak murah gitu Sedangkan di Xiaomi 12T Ya berkelas Di bagian kelengkapan bodi dan material Dan eksekusinya Saya merasa Poco F5 ini memiliki downgrade yang cukup banyak sih Jika dibandingkan dengan Xiaomi 12T Dan pendahulunya Poco F4 Tapi ingat ya Di Poco F5 ini bodinya materialnya plastik Jadi buat kalian yang suka pakai casing Hati-hati Bisa jamuran Harus kalian kasih garskin dulu Atau kalian nggak usah pakai casing Oke Nah waktu saya bandingkan layarnya ya Dari Xiaomi 12T dan dari Poco F5 Memang secara spesifikasi Xiaomi 12T ini lebih unggul ya Resolusi layarnya lebih besar Lebih rapat PPI-nya Dan ketika saya ajak untuk nonton video-video Youtube Bener Xiaomi 12T bisa terlihat lebih tajam Daripada Poco F5 Dan warnanya juga lebih oke Bisa menampilkan warna yang lebih kaya dan rich Nah lalu kalau kita ngomongin speaker juga Dari Poco F5 dan Xiaomi 12T Saya bisa bilang Xiaomi 12T ini lebih bagus Lebih nendang Lebih kencang Lebih kuat Vokalnya Lebih detail gitu Sedangkan di Poco F5 Kurang nendang Jadi dari layar Dari speaker Saya bisa bilang Xiaomi 12T masih lebih baik Nah kembali ke urusan kamera nih Dari Xiaomi 12T dan Poco F5 Di Xiaomi 12T ada 108MP kamera utama 8MP kamera ultrawide Terus 2MP kamera makro Dan 20MP kamera selfie Untuk kamera utamanya ada OIS nya Sedangkan di Poco F5 Di kamera utamanya ada di 60MP Dengan OIS juga Terus ada 8MP kamera ultrawide Terus ada 2MP kamera makro Dan 16MP kamera selfie Dari megapikselnya Ini kelihatan megapikselnya lebih besar Di Xiaomi 12T Nah kalau dipakai buat foto-foto Poco F5 memiliki keunggulan yang Melebihi Xiaomi 12T di bagian HDR kamera selfie Memang ya Keunggulan dari chipset Snapdragon Itu tuh Kalau dibuat foto HDR nya bagus Dynamic ring nya juga luas Nah cuma Seperti ketika saya mereview Poco F4 Compare dengan Xiaomi 12T Walaupun dynamic ring dari Xiaomi 12T ini Kurang oke Tapi dia bisa memberikan Warna skin tone yang tepat Lalu juga terasa lebih tajam Dan lebih pas aja Secara warna Lalu untuk Xiaomi 12T Karena 18MP sensornya besar ya Bokehnya juga oke Ya jadi memang mungkin ada efeknya Ketika kita foto di objek deket Kayak makanan Titik fokusnya sempit Sedangkan Poco F5 ini Blur nya mungkin kurang Tapi Dia cukup detail mengambil bagian-bagian Di pinggir-pinggir frame Lalu di Poco F5 Ketika di kamera selfie ya Mode HDR nya mati Jadi ketika kalian foto di background yang Terang Dimana sebelumnya Di foto biasa Bisa ketangkep ya Background nya gak putih semua Ketika kalian masuk ke mode potret Foto blur Itu langsung putih semua Background nya Untuk kamera belakang Kamera ultrawide Saya merasa Untuk hasilnya Lebih Kalau saya pribadi ya Saya lebih suka di Xiaomi 12T Dimana bisa lebih pas juga Gak terlalu kontras Gak terlalu gelap Yang bagian gelapnya Walaupun kadang Saya lebih suka foto di Poco F5 Tapi mayoritas Saya lebih suka foto-foto Yang ada di Xiaomi 12T Rasa lebih matang Post processing nya juga ada Kalau di Poco F5 Saya merasa Gak terlalu banyak perubahan Dari seri sebelumnya Di Poco F4 Nah Kalau kita ngomongin Di perekaman video Di perekaman video Kamera depan Di Poco F5 Itu bisa 1080 Hingga 60 fps Tapi Jika dibandingkan Dengan Xiaomi 12T Xiaomi 12T Masih lebih unggul Karena Di bagian 1080-60 fps Kamu masih diberikan EIS kestabilan Jadi waktu Di compare videonya Untuk yang Poco F5 Bisa memberikan Angle view yang lebih luas Karena gak ada EIS nya Sedangkan Di Xiaomi 12T Agak nge-crop Nge-zoom ke wajah Karena dia Distabilkan oleh EIS Untuk perekaman kamera belakang Sama-sama bisa 4K 30 fps Di kamera Ultra-wide juga Sama-sama bisa Di 1080 30 fps Nah kalau ditanya Nah kalau ditanya Untuk hasil kamera Perekaman utamanya Saya juga Sekali lagi Lebih suka Di Xiaomi 12T Karena OIS nya Beneran kerasa Di adegan-adegan Low light Kalau di Poco F5 Ini masih Kerasa Jitter-jitternya sih Walaupun Sudah memiliki OIS Dan ini pun Masih sama Seperti di Poco F4 Tahun lalu ya Dimana Ada OIS nya juga Tapi jitternya Masih lumayan Kerasa Sisanya Untuk videonya Ya mirip-mirip ya Tapi pada Akhirnya Kalau kamera Saya lebih suka Condong Ke Xiaomi 12T Dimana Post-processingnya Lebih mateng Dan Lebih Terasa Sebuah algoritma Yang baru dari Xiaomi Kalau di Poco F5 Masih kayak Gitu-gitu aja Nah lalu Satu catatan lagi Di Poco F5 Ya saya ya Ketika saya Terekam Kamera Ultra-wide Untuk videonya Di 1080p 30fps Setiap kali Saya masukin Ke Adobe Premiere Itu pasti Patah-patah Di render juga Patah-patah Nah itu Cuma masalahnya Di Adobe Premiere Aja Kalau kalian Suka ngedit ya Cuma kalau kalian Gak suka ngedit Di Adobe Premiere Tapaknya Masalah ini Gak akan memberikan Efek apa-apa Pada kalian Karena Walaupun patah-patah Diedit di Adobe Premiere Tapi aman Kalau kalian edit Di software Editing yang lain Misalkan CapCut VN Dan juga Waktu kalian upload Di story Kirim ke WA Ini gak patah-patah Jadi patah-patahnya Cuma ada Di Adobe Premiere Itu pun hanya Perekaman kamera Ultra-Wed Itu aja Informasi yang Perlu jadi catatan Semoga bug ini Bisa di fix Oleh Pihak Poco Secepat mungkin Soalnya Sayang aja Nanggung Dan ini adalah Perekaman 4K 30fps Dari Poco F5 Dan Xiaomi 12T Kalau dilihat Dari sini Kelihatan Jitternya Gak tahu nih Lihat di komputer Aja ya Seperti ini Hasilnya Kalau dibawa Jalan Malem-malem Di bawah Sinar lampu Di sini Kuning Masih kelihatan Lampu yang ada Di Xiaomi 12T Sedangkan Di Poco F5 Ini tuh Udah jadi putih Semua Kalau malem Overexpose Banget Kalau yang Xiaomi 12T Emang dari dulu Lowlightnya Bagus banget Emang disitu Seperti ini Perekaman 4K 30fps Di tengah Grimis Dan ini adalah Perekaman kamera Ultra-Wed Di 1080p 30fps Di Xiaomi 12T Dan di Poco F5 Hasilnya Seperti ini Kalau dari layar Lebih terang Di Xiaomi 12T Lalu kita Kembali Ngomongin Performa Dari kedua HP ini Untuk yang Xiaomi 12T Pakai Dimensity 8100 Ultra Kesukaan Saya Dan Poco F5 Pakai chipset Terbaru Dari Snapdragon 7 Plus Gen 2 Yang sangat Kencang Secara Antutu Gila Snapdragon 7 Plus Gen 2 Antutunya Bisa Hampir 1 juta Untuk Beberapa Seri Dan Untuk Antutu Seri 10 Ini Bisa 1 jutaan Lebih 1,1 Sedangkan Di Xiaomi 12T Ini Antutunya Kalau saya Cek Di beberapa Serinya Itu ada Di 700.000 Hingga 800.000 Nah Secara Antutu Xiaomi 12T Kalah Nah Lalu Saya Komperkan Ketika Nge-game Dengan Xiaomi 12T Dan Poco F5 Hasilnya Untuk Game Kayak Mobile Legend Untuk Kayak PUBG Ini Nyantai Semua Settingannya Juga Sama-sama Ultra Grafik Ultra Refresh Rate Ultra Untuk PUBG Juga Semuanya Serba Extreme Dan Ada Smooth 90 FPS Zero Nya Juga Sama-sama Lancar Ket Ketika Ketika Saya Cek FPS Juga Sama-sama Bagus Nah Tapi Kalau Dari Pemakaian Daya Entah Kenapa Malah Lebih Irit Xiaomi 12T Lalu Kalau Kita Ngomongin Genshin Impact Ini Juga Lucu Ya Saya Kira Bakal Irit Di Poco F5 Yang Pake Snapdragon 7 Plus Gen 2 4 Nanometer Sedangkan Xiaomi 12T Itu Pake Dimensity 5 Nanometer Tapi Hasilnya Lebih Irit Di Xiaomi 12T Dan Secara FPS Walaupun Selisih Dikit Tapi Xiaomi 12T Lebih Unggul Serius Di Beberapa Adegan Di Genshin Impact Di Sumeru Atau Misalkan Di Inazuma Itu Ketika Battle Bisa Ngedrop Di 40an Walaupun Secara Mayoritas Di Kebanyakan Scene Yang Ada Di Genshin Impact Itu Aman FPS Nah Sedangkan Di Xiaomi 12T Mau Dimana Aja Nyantai Mepet Ke 60 FPS Kalau Yang Turun Itu Aduh Jarang Jadi Untuk Sektor Gaming Mungkin Secara Atut Xiaomi 12T Kalah Jauh Tapi Buat Saya Di Genshin Impact Ini Xiaomi 12T Bisa Memberikan Kenyamanan Yang Lebih Daripada Poco F5 Aneh Lalu Juga Dari Suhu Entah Kenapa Xiaomi 12T Saya Rasa Lebih Adem Daripada Poco F5 Selisih Dikit Tapi Xiaomi 12T Ini Lebih Adem Menurut Saya Nah Jadi Secara Kesimpulan Bagus Mana Bang Xiaomi 12T Atau Poco F5 Ya Kalau Saya Pribadi Dari Kamera Layar Speaker Gaming Performa Dari Material Body Premium Kerasa Di Xiaomi 12T Jadi Buat Saya Xiaomi 12T Lebih Baik Daripada Poco F5 Mengejutkan Padahal Saya Kira Xiaomi 12T Bakal Dikil Oleh Poco F5 Dari Performanya Tapi Ternyata Dari Performanya Belum Kekil Juga Aneh Jadi Xiaomi 12T Lebih Baik Tapi Memang Harganya Lebih Mahal Nah Kalau Kalian Bisa Nambah Beberapa Ratus Ribu Saya Rasanya Xiaomi 12T Memberikan Opsi Yang Lebih Aman Lebih Matang Dan Lebih Premium Daripada Poco F5 Cuma Buat Kalian Yang Budget Terbatas Di 5 Jutaan Kecil Poco F5 Ini Memang Sebuah Pilihan Yang Bukan Pilihan Yang Buruk Sih Termasuk Pilihan Yang Sangat Worth Dan Harus Dipertimbangkan Jadi Segitu Aja Komparasi Antara Xiaomi 12T Dan Poco F5 Ini Hanya Review Dari Pemikiran Saya Aja Dari Sudut Pendang Saya Aja Mungkin Ada Yang Kurang Atau Mungkin Ada Yang Berlebihan Bisa Langsung Koreksi Aja Di Kolom Komentar Saya Cuma Manusia Jadi Ketika Review Ini Pasti Mungkin Ada Salah Jadi Itu Aja Videonya Terima Terima Buat Teman Yang Udah Nyimak Video Ini Dari Sampai Akhir Dan Sampai Bertemu Di Video Berikutnya Bye Bye Sampai 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 Sampai